Kembang jelita peruntuh tahta jelit 8 bagian 1 Sementara itu, di ruangan pertama Hui Hun dan Helian Kong belum bertemu siapapun kecuali dua orang dayang Kepada mereka Hui Hun berkata dengan ramah, cici berdua, aku membawa pesan putri Tian Ping untuk menghadap Kali ini mereka cuma mendapat jawaban silakan masuk Tanda petik, tak lama kemudian merekap pun tiba di sebuah ruangan indah dengan perabotan serba indah pula Ada sehelai tirai tipis yang memisahkan dua bagian ruangan itu Di balik tirai itu samar-samar memang nampak bayangan seorang berjubah kuning sedang berjalan hilir mudik cepat-cepat Hui Hun berlutut, hamba mohon beribu ampun Tuanku, tanpa dipanggil hamba telah berani menghadap tuanku, namun hamba diperintah oleh tuan putri Helian Kong pun ikut berlutut Dari balik pintu terdengar suara yang serak seperti orang sedang pilek Siapa yang hersamamu itu Hui Hun? Hui Hun menoleh kepada Helian Kong dan memberi sebuah anggukan Helian Kong merasa tibanya pelaksanaan tugas yang dipercayakan oleh rekan-rekannya Hamba Helian Kong, perwira berpangkat Hu Chiang Kenapa kau menghadap aku dengan care ini? Hamba mohon ampun, tuanku Dengan care lain pastilah hamba tidak akan berhasil menghadap tuanku untuk menyampaikan sesuatu yang penting Urusan soal apa ingin kau katakan kepadaku? Umsan urusan itu sebenarnya bukan urusan hamba secara langsung Ada tiga soal Pertama dari Li Tiang Hong, bawahan Jenderal Tiohian Tiong di Sichuan Kedua dari Li Yong Tiohwi dan Bu Sam Kui, bawahan-bawahan Jenderal Ang Seng Tiu di Sahai Koan Ketiga dari Jenderal Santo Anteng di Tongkoan Ketiga laporan itu dititipkan kepada hamba untuk disampaikan kepada tuanku karena tidak bisa menembus jajaran orang korup di Pengpo Ceng Tong Ya, katakan satu persatu Baik, tuanku Sambut Helian Kong gembira sekali Pasukan Jenderal Tiohian Tiong saat ini berhadapan di front barat daya dengan laskar pemberontak di sepanjang perbatasan Provinsi Sichuan Pemberontak hendak merebut Sichuan sebagai daerah perbekalan Tapi ditahan oleh Jenderal Tioh Kedua pihak boleh dibilang seimbang, tidak mau mundur, namun juga sama-sama tidak bisa maju Jenderal Tioh menghitung, untuk bisa menerjang ke jantung wilayah pemberontakan di Siamsai, ia butuh pasukan tambahan Maka, Jenderal Tioh mohon ijen tuanku untuk meminjam pasukan Jenderal Sukohot di Yang Ciu Sedang dalam urusan perbekalan, tidak ada masalah bagi Jenderal Tioh Beras di Sichuan melimpah Jenderal Tioh malah sanggup mengirim beras ke daerah-daerah lain Jenderal Goblok Orang di Balik Tirai itu tiba-tiba berkata dengan sengit Apa Goan SW Tiohian Tiong tidak tahu bahwa posisi Sukohot adalah sebagai cadangan kekuatan yang tiap saat dapat ditarik untuk membantu mempertahankan Provinsi Hwapa? Kalau sebagian pasukan Sukohot malah ditarik ke barat daya, bukankah makin jauh dari pahia? Makin sulit didatangkan kemari kalau dibutuhkan bukan kasih maling besar licu seng itu akan bersorak kegirangan dan segera menyerbu kemari? Diam-diam Helian Kong heran mendengar jawaban yang begitu lancar Salah kali dugaan selama ini bahwa Kaisar tidak tahu apa-apa kecuali urusan perempuan Bagaimanapun, yang dihadapi Helian Kong saat itu mengembirakan Helian Kong Kaisar ternyata bisa diajak berunding, pikirnya Otaknya cukup jalan Seandainya dia menolak usul Tioh Goan SW pun Setidak-tidaknya akan memikirkan jalan pemecahan lain Asal bukan jalan pemecahan yang diusulkan Chowasan Karena pikiran itulah maka Helian Kong jadi berani mengajukan pertimbangan Ampun tuanku Menurut perhitungan, kalau General Tioh bergabung dengan General Suh menggempur pemberontak dari wilayah Barat Daya Justru kaum pemberontak takkan sempat berpikiran untuk menerjang kemari Pasti licu seng akan buru-buru mengerahkan sebagian besar kekuatannya untuk menahan wilayah Barat Daya Itulah justru kesampatan bagi General Sun yang selama ini cuma bertahan di Tongkoan Untuk balik menggempur ke Barat Jadi licu seng akan digempur dari dua arah General Tioh mohon agar tuanku Tidak Bentak orang dibalik tirai itu Sukohot adalah seorang berhati serong Makin jauh dari ibu kota tentu makin berkembang Pikiran serongnya untuk berhianat kepada kerajaan Karena itu Sukohot dan pasukannya tidak boleh meninggalkan posnya di Yang Ciu Satu jengkal pun tidak boleh Keruan Heliang Kong berkeringat dingin mendengar itu General Sukohot adalah seorang yang setia Tidak pernah mendendam kepada kaisar meskipun pernah dikirimi arak beracun Kini justru pembesar setia itu dikatakan berhati serong dan hendak berontak Jahanam, pikiran ini pasti hasil hasutan coh hiasan Geram Heliang Kong dalam hati Sungguh terbalik General Sukohot dikatakan serong Orang macam coh hiasan malah dianggap penasihat terpercaya Serta nasihatnya dituruti Sesuai suasana di ruangan itu sunyi Heliang Kong hanya bisa mendengar desir langkah orang dibalik diri itu Dan suara degup jantungnya sendiri yang seperti beduk raksasa di labuh seorang pemabuk Lalu terdengar suara dari balik diri Heliang Kong tugasmu hanya Melaporkan dan menjawab pertanyaanku Bukan untuk mengusulkan ini itu sebab bukan wawenangmu Paham? Hamba mengerti, tuanku Hamba mohon beribu-ribu ampung Nah, laporan kedua soal apa? Laporan jenderui Ang Seng Tiu dari San Ha'ai Koan, tuanku Pasukan di San Ha'ai Koan kekurangan perbekalan padahal posisi San Hu'i Koan amat penting untuk menjaga wilayah kita dari pasukan mancu yang terus menekan dengan hebat Mohon agar pusat segera mengirimkan bantuan Hmm, Ang Seng Tiu selalu begitu sejak dulu Membesar-besarkan kesulitannya sendiri dan merengek-rengek seperti bocah cengeng Tapi aku akan mempertimbangkan laporannya Nah, laporan ketiga Laporan dari Jenderal San Taun Leng di Tongkoan Agaknya Jenderal San juga membutuhkan bantuan dalam perjuangannya menghadapi laskar pemerontak Ini pun akan kupikirkan Kembali suasana sunyi beberapa saat Terdengar dehem-dehem dari balik tirai Seperti seorang pilek yang sedang melegakan tenggorokannya Lalu terdengar pertanyaan Helian Kong, bagaimanapun juga aku bangga dalam tentara kerajaan masih ada orang macam kau Yang begitu setia, berani mempertaruhkan nyawa untuk menyampaikan laporan kepada aku Tapi aku tidak tahu, apakah perwira-perwira macam kau masih cukup banyak jumlahnya untuk dihimpun sebagai kekuatan untuk menyelamatkan negara Helian Kong bersorak kegirangan dahan hati Ia pikir kaisar harus dibakar semangatnya agar niat baiknya itu tidak cuma hangat-hangat tahi ayam Dengan penuh semangut, Helian Kong berkata Tuanku, selama ini hamba dan teman-teman yang sepaham memang telah berhimpun dalam sebuah kelompok Biarpun tidak resmi Kami takut kalau dikira hendak berontak Setelah mendengar kata-kata tuanku Hamba sanggup bersama teman-teman hamba untuk diperintah langsung oleh tuanku Demi Membersihkan negeri ini dari pembesar-pembesar koruk Sekarang aku cuma ingin tahu Siapa saja perwira-perwira yang menjadi temanmu itu Ini perlu ku ketahui agar aku tahu seberapa besar kekuatan yang bisa ku gunakan untuk Untuk membersihkan pemerintahan Masih dengan semangat tinggi Helian Kong berkata Baik, tuanku Perlu tuanku ketahui bahwa rekan-rekan yang siap mendukung tuanku dalam pembersihan nanti Antara lain adalah Tiba-tiba si Dayang Hui Hun yang selama ini bungkam di samping Helian Kong Kini mencengkeram lengan Helian Kong Sambie berkata dengan panik Hu Chiang dia bukan kaisar Ap, apa Helian Kong menoleh kepada Hui Hun? Kaget Tidak mudah menjaga jiwa tetap seimbang Selagi berpisah dari gelombang kegembiraan yang begitu hebat menjadi rasa kaget dan tidak percaya yang begitu mendadak Seperti berusaha membelokan perahu secara tajam di tengah-tengah arus yang deras Hui Hun ternyata seorang Dayang Putri Tiang Ping yang setia Dalam keadaan seperti itu ia tidak menggubris keselamatannya sendiri ketika berteriak Orang di balik tirai itu bukan kaisar itu cokwasan Kalimat tetap selasai biarpun dari balik tirai Tiba-tiba sebilah belati menyambar dan menancap telak di ulu hati Hui Hun Dayang itu kontan roboh dengan baju bagian depan bersimbah darah Kiranya selama ini Hui Hun dan bukan berarti tak barbuat apa-apa Ia mendengarkan dan terasa perubahan suara orang di balik TABR itu Ia kenal suara kaisar Chong Cheng maupun suara cokwasan Ketika mendengar suara serak pertama kali Ia mengira itulah suara kaisar Chong Cheng dalam keadaan pilek Namun pelan-pelan suara itu berubah jadi melengking ke banci-bancian Seperti suara kaum taikam rata-rata Maka jelaslah bahwa orang itu adalah cokwasan yang agaknya minum semacam obat Untuk merubah suaranya Namun setelah bicara sekian lama Agaknya khasiat ramuan itu kendor dan suaranya yang asli mulai kedengaran Dan si Dayang Hui Hun harus membayar dengan nyawanya untuk penyingkapan rahasia itu Robohnya Dayang itu membuat Helian Kong tersentak sadar Benarkah sekian lama ia bicara panjang lebar itu bukan dengan kaisar Chong Cheng Melainkan dengan cokwasan yang justru ingin disinkirkannya dari pemerintahan Sementara dari balik TABR terdengar tertawa dingin dan kata-kata Helian Kong, tak ada gunanya menentangku Lebih baik tunduk kepadaku Maka masa depanmu akan penuh keuntungan di bawah bimbinganku Helian Kong melompat bangun dari berlutupnya sambil menghunus pedang Pandangannya yang marah ganti-berganti menatap mayat Hui Hun dan bayangan di balik TABR itu Geramnya, bangsat benarkah kau cokwasan? Lalu menerkamlah ia bersama pedangnya kepada bayangan U, tirai terbelah koyak Dan nampaklah orang di belakang TABR itu memang cokwasan Dan dananya memang begitu rupa Sehingga kalau dilihat dari balik TABR bisa disangka kaisar Chong Cheng sendiri Kemarahan Helian Kong meledak Dia melompat kebalik tirai itu untuk menikam orang yang amat dibencinya itu Namun segera sebuah telapak tangan menyelonong dari samping Untuk menampar pedang itu dengan cepatnya Sehingga berbalik arah, menyusul telapak tangan lainnya Turun menghantam ke ubun-ubun Helian Kong Helian Kong agak kaget Tidak menduga kalau cokwasan ternyata didampingi seorang pengawal tangguh yang pandai tidak kelihatan dari balik TABR Namun Helian Kong sempat menggulingkan dirinya ke samping Telapak tangan penyergap yang luput itu lalu menghantam remuk kursi yang tadinya diduduki cokwasan Sementara Helian Kong melompat bangkit kembali Bayangan penyerang Yang tak sempat dilihat wajahnya itu justru berkelebat ke sebelah luar tirai Sedangkan cokwasan juga lenyap entah kemana Bangsat kembali Helian Kong berteriak gusar Namun di ruangan itu tiba-tiba berhembu asap kuning tebal yang memusingkan kepala Suasana jadi remang-remang Kuatir dalam keadaan itu akan ada serangan gelap Helian Kong mengobat abitkan pedangnya namun tak terasa Ia menyedot asap kuning itu beberapa seotan Itulah serangan gelap yang sebenarnya ada Dengan agak panik Helian Kong melompat ke bagian luar tirai itu Namun pengaruh asap kuning itu segera terasalah merasa kepalanya puyeng dan tenaganya susut banyak Ketika melihat jendela, ia segera melompatinya untuk keluar Biasanya, tembok setinggi 4 atau 5 meter pun bisa dilompatinya dengan gampang Tapi sekarang, ambang jendela setinggi kurang dari 1 meter pun gagal dilompati Sebab, sepasang kakinya sepasang kakinya seperti tidak bertenaga Ia malah terjungkal jatuh dan jidatnya nyeri terbentur ambang jendela Kemudian ia lihat para taikam berhamburan masuk ke ruangan itu dengan senjata-senjata terhunus Mereka nampak tidak terpengaruh oleh asap kuning itu Rupanya, karena sudah lebih dulu menguluh obat pemunahnya Dalam sekejap metu, tubuh Helian Kong sudah diringkus dengan tali-tali yang kuat Helian Kong masih pusing dan lemas, namun tetap sadar Kalaupun ia mengeluh dalam hati, bukan untuk dirinya sendiri Melainkan untuk nasib negara yang bakalan Lebih lama lagi di bawah kendali cohawasan Para pelayan kebiri itu menyeret Helian Kong kembali ke tengah ruangan Dekat mayat Hui Hun, lalu mereka membentak-bentak, pembunuh Mau berniat jahat terhadap Kaisaria Seperti sudah diatur dalam sandiwara, semua taikam lain memperdengarkan cacian Yang sama kepada pembunuh itu Ternyata dia berusaha membunuh Kaisar Benar, buktinya dia menyelundup ke dalam istana dengan membawa senjata Untung Co Kong Kong amat liai, sebelumnya sudah mencium adanya usaha jahat ini Sehingga beliau menyiapkan perangkap untuk menangkap pembunuhnya dan sekaligus menyelamatkan Kaisar Demikianlah para taikam berceloteh tentang Helian Kong Sedang Helian Kong cuma bungkam saja Mau membantah bagaimana lagi? Sampai mulutnya robek pun ia takkan berhasil menghapuskan tuduhan yang memang sudah direncanakan lebih dulu sebelum kejadiannya Kelompok coawasan amat mahir memutihkan yang hitam dan menghitamkan yang putih dalam semua urusan Tuduhan bisa diadakan dulu, setelah itu bukti-bukti bisa diada-adakan lalu disusulkan Di ruangan itu kemudian muncul seorang lelaki setengah baya yang bertubuh kekar dan bermuka bengis, rambut, jenggot, dan Pakainya awut-awutan, begitu pula segalanya yang ada padanya Inilah orangnya yang menjaga keselamatan coawasan tadi Sejenak orang itu menatap Helian Kong sambil terkekeh-kekeh Boleh juga bocah ini, tidak percuma si tua bang K.N.Y.O. Hang memilihnya sebagai murid pengaris Mengertilah Helian Kong bahwa orang itu memusuhinya karena dendam kepada gurunya almarhum Suatu urusan lumrah dalam dunia persilatan Dan saat itu ternyata urusan dendam rimba persilatan serta ambisi politik coawasan bergabung dalam satu arus yang menghanyutkan Helian Kong Mendengar ucapan para taikam itu, timbul juga rasa heran Helian Kong Jelas bahwa perangkap itu memang disiapkan khusus buatnya, khusus buat Helian Kong yang diketahui bakal menghadap kaisar malam itu Itu berarti sebelum Helian Kong sampai ke situ, maksudnya sudah diketahui, sudah ada yang lebih dulu membocorkan rencananya Siapa yang menghianatinya? Dengan meta menyalah Helian Kong menatap manusia semrawut itu siapa kau? Orang itu tidak menjawab, malahan mengerutkan alisnya dan berkata, ha, jadi kau masih bisa bicara? Itu tidak boleh terjadi Jari-jarinya terulur untuk menotok uratah hiat di tubuh Helian Kong Maka jadilah Helian Kong orang bisu untuk sementara Cohawasan lebih senang menghadapkan orang-orang bisu ke hadapan kaisar, agar tidak bicara macam-macam Kalau tidak bisu ya setidak-tidaknya hanya menjadi penyambung lidah Cohawasan belaka Dua orang taikam masuk menggotong kursi baru sebagai pengganti kursi yang remuk tadi Dua kursi, yang satu diletakkan di tengah benar, yang lainnya agak ke pinggir Kemudian orang-orang di ruangan itu mencertipkan diri Munculah kemudian kaisar Chong Cheng yang asli, diiringi Cohawasan yang wajahnya cerah dengan senyum kemenangan Semua orang berlutut menghormati kedatangan kaisar lalu duduk di kursi yang di tengah Dan Cohawasan di sebalahnya, setingkat lebih rendah Kata kaisar, bangunlah Terima kasih, tuanku para taikam dan si manusia semrawut menyahut serempak sebelum mereka berdiri dengan tertib Kaisar mengamat-amati Helian Kong Sedangkan Helian Kong mencoba bicara Dengan sinar matanya, namun rupanya kaisar tak bisa menangkap maksudnya Perasaannya terlalu tumpul Helian Kong menunduk sedih Ia ingin menghadap kaisar dengan bebas, bicara empat mata, melaporkan, membeber situasi, mengajukan usul, tanpa kaisar dipengaruhi Cohawasan Namun akhirnya menghadap seperti inilah yang diperolehnya Di Belanggu, tak bisa bicara, dituduh sebagai pembunuh, sepatah kata pun tak bisa membantah umongan Cohawasan dan orang-orangnya Jadi inikah pembunuh itu tanya kaisar cong-cong memecah kesunyian ruangan itu Benar, tuanku, sahut Cohawasan Sudah ditanyai? Sudah kau tanyai dia Tonghinpa Cohawasan meneruskan pertanyaan kaisar itu kepada si manusia semrawut Ternyata namanya Tonghinpa, dikenai dengan julukan Bueng Jitpian, cambuk maut tak berbayangan Tonghinpa cepat-cepat berlutut dan berkata tuanku, pembunuh ini benar-benar bandel, rupanya dia mau melindungi orang yang menyuruhnya Sudah hamba tanyai, dia tetap bungkam Tentu saja dalam hatinya Lian Kong menjerit membantah kata-kata itu Namun totokan pada urat, ahiatnya masih tersumbat Kini dirasakannya sendiri bagaimana seorang yang tanpa daya mengalami perlakuan semena-mena, tapi tidak dapat melawan, bersuara pun tidak dapat Entah di kehidupan sehari-hari, entah di depan pengadilan Benarkah dia tidak mau bicara Cohawasan pura-pura tidak segera mempercayai kata-kata Tonghinpa? Coba tanyai lagi, barangkali sekarang pendiriannya sudah berubah setelah Berhadapan dengan seribah ginda Lihat, dia mengalirkan air mata Maka berlangsunglah sandiwara untuk mengelabui kaisar Tonghinpa pura-pura menanyai Lian Kong Siapa yang menyuruh, dibayar berapa, dengan maksud apa dan sebagainya Tentu saja Lian Kong tetap bungkam karena tortotok Bandel orang ini, tuanku, kata Tonghinpa Sampai matipun dia takkan bicara Aku tidak percaya ada orang yang mampu menahan siksaan di ruangan bawah tanah Kata Cohawasan dingin, seret dia ke sana dan paksalah bicara Nanti laporkan kepadaku, lalu akanku laporkan kepada seribah ginda Agar kita semua tahu siapa yang menyuruhnya berusaha membunuh seribah ginda Segera Lian Kong diseret pergi Mayat Hui Hun juga disinkirkan Setelah tinggal berdua saja dengan kaisar Chong Cheng di ruangan itu Berkatalah Cohawasan, tuanku, apa yang selama ini hamba perkirakan Agaknya memang betul Biarpun, pembunuh itu mengunci mulutnya rapat-rapat Namun menurut penyelidikan hamba sebelum ini Rasanya hamba sudah tahu siapa yang menyuruhnya untuk membunuh tuanku Siapa? Sukohat Kaisar menarik napas mendengar nama itu Alisnya berkerut Gumamnya, ah, dia masih mendendam kepadaku Gara-gara urusan arak beracun dulu itu Dia mengira aku yang menaruh racun Dan biarpun selama ini sikapnya tidak terang-terangan kepadaku Tapi bertahun-tahun dia tidak pernah lagi ke ibu kota untuk menghadap aku Sikapnya dingin Padahal aku sama sekali tidak tahu kalau dalam arak itu ada racunnya Cohawasan menghasut, tuanku, dengan atau tanpa peristiwa itu Sukohat memang sudah berjiwa pengkhianat dan patut disinkirkan Tiba-tiba kaisar Chong Cheng menoleh dan menatap tajam kepada Cohawasan, Kongkong Apakah dulu kau yang menaruh racun dalam arak itu? Tanda petik Cepat-cepat Cohawasan membuang muka Menghindari tatapan tajam kaisar Chong Cheng Tapi ia tidak gugup Malah kemudian berkelit dengan licinnya Terlalu banyak orang yang setia kepada tuanku yang ingin mencekik mampu suku Hokat Bukan hanya hamba saja Membentur masalah pelik Seperti biasa kaisar Chong Cheng yang lemah itu pun putus asa Urusan arak beracun itu kalau diusut mungkin akan melibatkan banyak pihak Jadi baiknya dikubur saja Maka ia cukup menarik napas santai mengeluh Bagaimanapun juga Sukohat adalah seorang yang berpengaruh Di yang ciu ia punya pengikut yang kuat Kenapa ada yang berusaha membunuhnya dengan lancang tanpa minta pertimbanganku lebih dulu? Tuanku, hamba ulangi lagi Dengan atau tanpa peristiwa arak beracun itu Sukohat tetap seorang pengkhianat yang Membahayakan kekuasaan tuanku Dia harus dilenyapkan Tanda petik Dari mana kau berkesimpulan demikian menurut penyelidikan teliti orang-orang Hamba, ada gejala-gejala Sukohat bersekongkol dengan Tio Kiantiong di secuhan untuk berontak kepada tuanku Buktinya mereka acuh tak acuh kepada General Santonteng yang susah payah sedang membendung majunya pemberontakan di Tongkoan Sukohat dan Tio Kiantiong memang bangsat semua Rupanya mereka malah akan senang kalau laskar pemberontak segera kemari Padahal yang oleh Chowasan disebut penyelidikan teliti itu adalah apa yang didengarnya dari Helian Kong tadi Lalu Dio Taatik sendiri kemudian dihidangkan kembali kepada Kaisar Tentu saja sudah kebanyakan bumbu dari Chowasan sendiri Bumbu yang namanya keuntungan periuli dan golongannya sendiri Iri, dengki, kebencian Dan seperti biasa Kaisar menyantap hasil olah pikir Chowasan itu tanpa sikap kritis Otaknya sudah terlalu malas untuk memikir yang ruwet-ruwet Semua urusan sudah diborongkan kepada Chowasan Chowasan, sikap Kaisar itu tercermin dari pertanyaan Lalu bagaimana baiknya sekarang? Dan Chowasan sudah terlalu lama siap dengan jawabannya Panggil Sukohat ke Pak Hia dengan alasan untuk mendapat tugas atau kenaikan pangkat Begitu sampai di ibu kota ini, habisi dia Pengikut, pengikutnya Dian Ciu akan seperti ular tanpa kepala Kebingungan dan tak bisa berbuat apa-apa Bagaimanapun juga Kaisar terkejut mendengar usul itu Kongkong, ketika dulu aku menghukum mati Jenderal Wan Chong Hoan atas usulmu Sampai sekarang pun gejolaknya belum benar-benar reda Apakah aku akan membeber lagi gejolak dengan membunuh Sukohat? Tuanku, gejolak itu pasti hanya sebentar Ketika Wan Chong Hoan mati memang ada Gejolak, namun toh lama-lama akan reda dan dilupakan orang Begitu pula kalau Sukohat kita Tidak bantahan Kaisar kali ini diluar dugaan Chow Hoan San Karena biasanya menurut saja soal Sukohat Akanku selidiki dan kuputuskan kelak Tapi aku sekarang belum bisa melakukan seperti usul Kongkong Chow Hoan San terperangah Tiba-tiba ia bangkit dari kursinya untuk berlutut di depan Kaisar Sambil berkata dengan nada memelas Kalau demikian tuanku sudah tidak mempercayai hamba lagi Hamba sudah tidak dianggap becus menyajikan laporan yang benar kepada tuanku Daripada hamba merasa sedih karena anggapan itu perkenankanlah hamba mengundurkan diri sekarang juga Kaisar terkejut, cepat-cepat ia mengangkat bangun Chow Hoan San dengan kedua tangannya sendiri Lalu dituntunnya Tai Kam Tua itu duduk kembali di kursinya Aku minta maaf kalau ucapanku telah menyinggung hati Kongkong Mana bisa aku tidak didampingi oleh Kongkong yang begini setia dan penuh nasihat-nasihat berharga Jangan mengundurkan diri, Kongkong, tetaplah di sampingku Sambil duduk di kursinya, Chow Hoan San Dambiam tertawa dalam hati, tertawa kemenengan Sebab ia pasti bahwa Kaisar akan bersikap seperti itu Kaisar pasti tidak mau ditinggalkan olehnya Namun wajah Chow Hoan San pura-pura tetap menunjukkan sikap menyesal dan sedih Barangkali memang hamba benar-benar sudah makin tua dan makin tidak berguna lagi Barangkali tuanku sudah melihat orang lain yang lebih muda lebih pandai bekerja dibandingkan hamba, lebih setia Hamba tak akan menghalang-halanginya kalau tuanku Ah, Kongkong, yang lebih muda memang banyak, tapi mana yang bisa lebih ku percaya dari Kongkong? Kongkonglah yang pernah menyelamatkan aku dari pengkelianat Gui Hiati Tiong Budi Kongkong kepadaku setinggi gunung dan sedalam lautan Tetaplah di sampingku, Kongkong Memang ada sebabnya kenapa Kaisar Chong Cheng begitu tergantung kepada Chow Hoa San Ketika Kaisar Chong Cheng baru saja menggantikan Kaisar Hi Chong Ia masih hijau dalam pengalaman dan belum tahu apa-apa Justru saat itu timbul pemberontakan dalam istana oleh Gui Hiati Tiong Seorang taikam berpengaruh, yang hampir-hampir berhasil merebut kekuasaan Waktu itu Chow Hoa San tampil sebagai pembela Kaisar, sehingga pemberontakan dapat ditumpas dan Gui Hiati Tiong dipenggal kepalanya Peristiwa hebat di awal kedudukannya itulah yang membuat Kaisar Chong Cheng tidak percaya diri sendiri Terlalu menyandarkan segalanya kepada Chow Hoa San yang dianggapnya serba pintar untuk semua urusan Kaisar jadi tak ubahnya anak manja yang tak berani lepas dari gandengan tangan ibunya Tidak berani ambil keputusan sendiri, malas berpikir dan maunya serba beras saja Itulah peluang besar buat Chow Hoa San untuk menyebar dan memupuk Pengaruhnya sendiri sehingga tumbuh begitu kokoh saat itu Saat itu Chow Hoa San masih menunjukkan sikap yang sedih Apa yang selarut ini hamba lakukan hanyalah demi tuanku demi dinasti Beng yang jaya Tak sedikit pun buat kepentingan pribadi hamba Tetapi banyak orang benci kepada hamba Sungguh hamba tak mengerti apa kesalahan hamba ini Bicara sampai di sini, Chow Hoa San berhasil mencucurkan air matanya Sehingga Kaisar berkata, Kongkong tetap penasihat yang ku percayai dari siapapun melebih Anggauta-anggauta keluarga ku sendiri Kalau tuanku mempercayai hamba, biarpun hamba hancur lebur akan rela demi kewibawaan tuanku Sudah lah, sekarang titik oh, ya bagaimana dengan keadaan General Santo Anteng di Tongkoan Dia baik-baik saja, pertahanannya amat kuat Gerombolan licu seng benar-benar kena batunya sekarang Bagus, tapi kenapa hanya bertahan di Tongkoan? Kenapa tidak berusaha merebut kembali wilayah-wilayah yang sudah direbut pemberontak? Untuk menukul balik laskar pemberontak, itu urusan lain General San butuh tambahan pasukan Tambahan pasukan Kaisar merenung sebentar, lalu katanya dengan ragu-ragu Bagaimana kalau Sukohot saja kita tugaskan membantu di Tongkoan? Meskipun dia, dia berhati serong, seperti kata Kongkong tadi Namun asal kekuasaannya kita taruh di tangan General Santo Anteng Sukohot hanya sebagai pendamping, rasanya tidak berbahaya malah bisa dimanfaatkan Dan lebih baik daripada terlalu lama bercokol di Yang Chiu untuk memperkuap pengaruh Sukohot sang kaget, karena ia paling takut kepada General Su yang jujur, setia dan berhati bersih itu Buru-buru ia mencegah, kalau tuanku masih bisa mempercayai hamba, janganlah bertindak demikian Sukohot dan pasukannya takkan membantu General San, bahkan akan menjadi beban tambahan Ya beban perbekalan, ya beban pikiran, dan ia tetap merugikan ancaman bagi Ki, eh, tuanku Seekor serigala tidak akan berubah jadikan bin biarpun diberimakan riput Ada jalan lain Sukohot sang bungkam beberapa saat, berpikir keras, lalu berkata, tuanku Hamba mengajak tuanku membuat suatu perhitungan untung rugi berani sedikit berkorban untuk mencapai keuntungan besar jangka panjang Maksud kongkong? Ibaratnya dalam sebuah keluarga belum tentu di antara saudara kandung lebih membela kita dibandingkan orang luar Seringkali malah orang luar bersikap lebih siap membantu kita Jawaban yang berputar-putar itu membuat Kaisar Chong Cheng mengerutkan alisnya Namun ia diam, menunggu coawasan bicara lebih lanjut Tuanku, pemberontakan licu seng memang menyusahkan, tetapi juga ada hikmahnya buat kita Kita jadi tahu mana yang setia dan bersungguh-sungguh membela negara, dan mana yang acuh-ta'acuh Yang setia cuma General San, sedang selebihnya narus kita ragukan Terutama General-General di selatan itu adalah bangsat semua, mereka tetap acuh-ta'acuh di wilayah masing-masing sambil memperkuat diri Tentu bangsat-bangsat ini sedang menunggu keruntuhan Tuanku, agar mereka dapat mendirikan kerajaan sendiri-senindiri Ah, kongkong tuduhanmu sungguh terlalu berat buat mereka Entah bagaimana reaksi mereka kalau sampai mendengar kata-katamu ini Tuanku jangan kecil hati Hamba punya rencana yang tepat untuk bias memperkuat keududukan Tuanku, sekaligus juga membuat gentar siapapun yang berniat berontak kepada Tuanku Kongkong dari tadi bicara berputar-putar saja, belum mengatakan pokok persoalannya Baiklah, Tuanku Namun hamba mohon beribu-ibu ampun sebelumnya, kalau tindakan hamba kurang berkenan di hati Tuanku Hamba merencanakan ini bukan hanya untuk hamba periliadi, tapi demi Tuanku dan dinasti Bang yang jaya Ya, ya, aku sudah paham Beberapa hari yang lalu hamba dikunjungi tamu yang diluar dugaan Siapa? Utusannya Sip Cengong Tuji, kun, dari Jiat Ho Keruan kaisar Chong Cheng bagaikan disengat kalah jengking ketika mendengar nama itu Maklum, orang yang disebut, namanya itu bukan lain adalah paman dari kaisar Sanli dari kerajaan Cheng, Mang Chu Tetangga di sebelah timur laut yang selama beberapa tahun ini hubungannya tegang dengan kerajaan Beng Ketika itu, kaisar Santi yang juga bergelar Cheng Si Cheo masih terlalu kecil ketika mewarisi tahta dari kaisar Taichong 1627-1636 Maka yang menjalankan pemerintahannya ialah pamannya, Said Cheng Ong Tuji, kun, berkedudukan sebagai wali sampai kelah kaisar Santi dianggap dewasa Sedang kota Jiat Ho adalah ibu kota kerajaan Cheng saat itu Kaisar Chong Chong kaget mendengar Chowasan telah menerima utusan dari negara tetangga yang bermusuhan itu tanpa melaporkannya kepadanya sejak dulu Baru kemarin sore kaisar menegur Chowasan karena juga tidak melaporkan utusan hidetada Tokugawa Tak terduga kalau sebelumnya juga sudah ada tindakan yang serupa Muncul setitik kesukaran dalam hati kaisar Chong Cheng karena merasa dirinya diabaikan Tetapi sadar kalau orang-orang di dalam istana itu sebagian besar sudah menjadi kaki tangan Chowasan Terpaksa kaisar harus menahan diri Maka dia tidak berani mendamperat, cuma menegur Kong Kong, apa sebenarnya maksudmu dengan selalu menyembunyikan kedatangan utusan negara-negara asing? Ampun tuanku, bukankah sekarang hamba sudah memberitahukannya kepada tuanku? Hamba tidak menyembunyikan hamba hanya menunggu saat yang tepat untuk melaporkan kepada tuanku Kalau begitu, suruhlah utusan pangeran Tsuji Kun itu menghadap aku di paseban Sebagai utusan resmi, dia harus tahu bahwa akulah penguasa negeri ini dan meneradap aku Ampun tuanku, utusan itu hanya tinggal satu malam di Pakhia Dan keesokan harinya terus pulang kembali ke Kajiat Ho Kaisar bangkit dari kursinya dan berjalan hilir mudik Susah payah ia mengendalikan kemarahannya Beberapa kali menarik napas dalam-dalam dan dihembuskannya kuat-kuat Ia merasa wawenangnya terlalu banyak yang dilangkai oleh cohawasan Kongkong, kenapa baru kau laporkan setelah utusan itu pergi? Kenapa pula utusan itu hanya menemuimu dan tidak menemui aku? Apa ada urusan yang kau sembunyikan dengan utusan itu? Pertanyaan itu masih bernadah tanpa ledakan Lapi cohawasan sudah merasakan adanya kemarahan Kaisar yang ditahan-tahan Cepat-cepat ia berlutut kembali dan berkata Hamba mohon beribu-ribu ampun tuanku Kedatangan utusan itu bertekpatan waktunya dengan ketika tuanku sedang demam beberapa hari yang lalu Hamba tangani sendiri urusan itu agar tidak mengganggu istirahat tuanku Supaya tuanku cepat menjadi sehat kembali Seperti kata pepatah, nasi sudah menjadi bubur, mau marah-marah sampai bagaimanapun tak berguna karena sudah terlanjur Apalagi memang Kaisar juga tidak berani marah terang-terangan kepada cohawasan yang menggenggam keselamatannya Terpaksa Kaisar Chong Cheng bersikap lebih sabar Apa saja yang dikatakan utusan itu? Hamba hanya menyampaikan kata-kata utusan itu, tuanku, bukan kata-kata hamba sendiri Kalau ada yang tidak berkenan, janganlah tuanku marah kepada hamba Kongkong, kenapa baru kau laporkan setelah utusan itu pergi? Kenapa pula utusan itu hanya menemuimu dan tidak menemuri aku? Ya, katakan cepat bagaimanapun juga sulit bagi Kaisar untuk sepenuhnya menyembunyikan kejengkelannya Tuanku, Sip Chengong menawarkan perdamaian antara kerajaan Beng dan Cheng Bahkan dia menawarkan bantuan pasukan untuk memadamkan pemberontakan Lichuseng Pasukannya tangguh, karena itulah pasukan yang pernah mengkocar-kacirkan tentara Jepang di Semanjung Tiausian, Korea Pasukan yang istimewa Melengkapi kata-kata terakhir ini, cohawasan mengacungkan dua jempolnya sekaligus Meskipun baru saja bilang bukan kata-kata hamba, toh nada bicaranya berbawa promosi, nampak berusaha mendorong agar Kaisar menuruti usul pihak mancu itu Tetapi Kaisar mendengus jengkel, hem, mana mungkin bangsat-bangsat mancu itu mau menolong kita tanpa imbalan apa-apa Hamba harap Tuanku tidak keliru memandang mereka Menang mereka kasar dalam tingkah laku, tidak sehalus bangsa Han Kita, tetapi mereka lebih belak-belakan juga Mereka memang minta imbalan, setelah mengalahkan Lichuseng Mereka minta wilayah Hopak dan Sohuteng, dengan sungai Hangho sebagai batasnya Itu permintaan kurang ajar Pak Hia, ibu kota kerajaan kita, terletak di tengah provinsi Hopak Kalau Hopak diminta, apakah ibu kota kita juga harus digusur pergi? Aku tidak sudi meniru Song Him Chong yang terbirit-birit dari Pian Liang ketika diserbu bangsa Kim Itu noda sejarah buat dinasti Han, apalagi orang mancu sekarang ini adalah keturunan orang-orang Kim Apakah mereka sengaja mengajukan pemintaan ini untuk menghina kita? Mengingatkan kemenangan mereka atas bangsa Han berabad-abad yang lalu? Song Him Chong yang disebut oleh Kaisar Chong Cheng itu adalah Kaisar ke-9 dari Kerajaan Song Berkuasa tahun 1126-1127, jadi cuma setahun di jamannya Kerajaan Kim menyerbu Sehingga Song Him Chong lari dari ibu ketapian Liang, atau Kehong Saudaranya Bertahta dan memindahkan ibu kota Keliman, dan kemudian saudaranya itu bertahta dengan gelar Song Kocong 1127-1163 Kerajaannya disebut Klem Song, San Selatan, karena pemindahan ibu kota itu Hal itu dianggap memalukan untuk sejarah bangsa Han Kini Kaisar Chong Cheng yang juga bangsa Han itu marah mendengar usul cohwasan itu Apalagi kalau ingat bahwa Kerajaan Cheng tak lain adalah kelanjutan Kerajaan Kim Sehingga sering disebut juga Pua Kin, Kim baru, sedang Kerajaan Song sebagai negerinya bangsa Han Agak nfa inilah denda mantar bangsa, biarpun pemerintahan atau dinasti masing-masing pihak sudah berganti setelah ratusan tahun Tapi cohwasan tidak buru-buru menyerah oleh penolakan Kaisar Chong Cheng bujuknya lagi Harap kita berpikir dengan otak yang tetap dingin, tuanku Jangan tergesa-gesa menurut emosi saja Karena permintaan mereka keterlaluan kalau kita turuti Namaku akan dicatat dalam buku sejarah sana buruknya dengan Song Kim Cong Kalau utusan itu datang lagi Bilang saja bahwa kita mampu menumpas licu seng tanpa bantuan pasukan asing Sabar, tuanku Permintaan pihak mancu tadi masih bisa ditawar bisa dirundingkan Tidak Sekali orang-orang macu itu masuk negeri kita kau pikir mereka hanya puas menguasai hopak dan soteng Mereka pasti akan merebut semuanya sampai tak tersisa sejengkal tanah pun buat kita Lagi pula mengajak berunding hanyalah menunjukkan sikap lemah Tuanku, lihatlah kenyataan Situasi negeri kita yang seperti ini jangan dibiarkan berlarut-larut Keadaan gawat Sekarang kau bilang begitu, tapi dulu apa yang kau laporkan kepadaku? Kau bilang di mana-mana aman sejahtera, rakyat bekerja dengan gembira, sandang pangan berlimpah Sekarang kau tiba-tiba bilang situasi demikian gawat sehingga kita harus dibantu orang mancu Omonganmu mana yang benar, kongkong? Suara kaisar makin lama makin keras karena jengkel Tetapi cohawasan tetap tenang-tenang saja yakin bahwa pada akhirnya toh kaisar akan menuruti omongannya Seperti biasanya Seperti ibu gurita tahu benar kalau anak nyarwal hanya sebentar Tetapi takkan berani lepas dari gandengan tangannya Tuanku, situasi menyeluruh sekarang ini pun sebetulnya tidak menguatirkan Persekutuan kita dengan mancu hanya langkah sementara sebagai pecinta tanah air Mana rela menyerahkan sejengkal tanah pun kepada orang mancu? Tidak, hamba tidak rela Kaisar Chong Cheng jadi agak tenang mendengar itu Sementara cohawasan berkata lagi Setelah Hopak dan Soateng kita serahkan untuk sementara Kita bisa diam-diam memperkuat diri dan berusaha mengusir kembali mereka ke Liotong, negeri asal mereka Kau pikir gampang mengusir macan yang sudah di dalam rumah? Kita gunakan akal Pertama, kita pura-pura bersahabat dengan mereka tapi sambil memperkuat diri diam-diam General-general kita yang kesetianya meragukan seperti suku Hokat Kita singkirkan, kita gantikan dengan orang yang patuh kepada kita Agar pasukan mereka tiap saat bisa digerakan Kedua, kita tahu hidup pada Tokugawa mendendam kepada mancu karena dirampasnya Tiausian Nah kita kipasi permusuhan mereka Kalau perlu kita ajak Jepang bersekutu untuk menggempur mancu dari dua arah Negerinya dibagi dua Hem, enak benar omonganmu, hamba mohon tuanku pertimbangkan Keputusanku tidak harus sekarang bukan makin cepat makin baik Harus kupikirkan masak, masak dulu, tuanku, tapi sebaiknya Sudahlah, Kongkong Aku lelah lahir batin dan butuh istirahat habis berkata demikian Kaisar Congceng bergegas bangkit dari kursinya dan langsung meninggalkan Cohoasan di ruangan itu Tidak mau diajak bicara lagi Ketika Kaisar melangkah keluar, Cohoasan berlutut menghormat Tapi begitu Kaisar menghilang di balik pintu, ia berdiri sambil menatap ke pintu Geramnya sengit, orang goblok tapi berlagak pintar Hem, lihat saja, bisa berbuat apa kau tanpa aku? Cohoasan pun kemudian melangkah keluar, di luar, nampak beberapa taikam berbaris tertib Kepada mereka Cohoasan bertanya, kemana Kaisar? Mungkin kebangsalnya Kongkong, kelihatannya dia marah Cohoasan tertawa dan berkata, sebentar lagi kalau melihat kecantikan Tiau Kuihwi Kemarahannya akan segera lumer di atas ranjang Para taikam tertawa Memang di depan Kaisar mereka berlutut pura-pura menghormati Tetapi begitu Kaisar berlalu, mereka mulai cengengesan Kata Bu Goatlong salah satu taikam andalan Cohoasan Mungkin marahnya juga cuma pura-pura, supaya kelihatan sedikit ada wibawa Tapi aku berani taruhan potong telinga, besok dia pasti kembali merengek agar Kongkong yang menyelesaikan segala urusan yang tidak bisa diselesaikannya sendiri Karena dia tidak becus Kembali para taikam tertawa, termasuk Cohoasan Sampai Cohoasan mengisyaratkan agar mereka berhenti tertawa Sudahlah, tawanan tadi sudah kita urus Aman Kongkong sepenuhnya, kita kuasai Kaisar sendiri pun tak akan berani mengambilnya tanpa izin Kongkong Bagus Kongkong, apakah Kaisar menolak persekutuan dengan pangeran Tsuji Kun? Semula begitu, lantas? Dia belum sadar di tangan siapa kekuasaan sebenarnya berada Kalau dia tahu bahwa terhadap nyawanya sendiri pun tidak berkuasa, dia pasti merubah sikapnya, Cohoasan terkekeh Tanda bintang Kaisar Congceng melangkah dengan hati yang panas, apalagi sayup-sayup di belakangnya terdengar suara tertawa para taikam Ia mempercepat langkahnya kebangsalnya sendiri Hem, bangsat-bangsat kebiri itu pasti sedang mencertawakan aku, geramnya dalam hati Tapi kalau aku terus-menerus didekte oleh Cohoasan, dilancangi dalam segala tindakan seperti sekarang ini, agaknya aku memang pantas menjadi bahan tertawam generasi-generasi berikutnya Dalam buku sejarah, namaku akan dicatat sebagai Kaisar tidak becus Sejajar dengan Tong Bengong dari dinasti Tong atau Song Him Cong dari Ahalas Song Langkahnya makin cepat Tidak digubrisnya beberapa pengawal, taikam atau kiongli, dayung, yang berlutut ketika dia lewat Aku harus berbuat sesuatu Memang Cohoasan ku butuhkan untuk tukar pikiran, tapi aku harus berhenti menjadi bonekanya Begitulah selagi hatinya panas, tekadnya memang hebat Tetapi sementara ia berjalan ke bangsalnya, di mana-mana ia berpapasan dengan para taikam bersenjata, orang-orangnya Cohoasan Jumlahnya banyak sekali, di segala sudut istana Maka kecutlah kembali hati Kaisar Marah memang tapi berani bertindak itu urusan lain Tiba di bangsalnya, Kaisar langsung mendorong pintu dan masuk Meskipun malam sudah larut, tapi tidak ada keinginannya sedikit pun juga untuk tidur Gelisah, terombang ambing antara marah dan takut Dayang-dayang di bangsal itu pun tidak berani menyapa Mereka cuma berlutut sambil membungkam, menanti perintah Pergi Kaisar tiba-tiba membentak dayang-dayang itu Kalian memuakan semuanya Pergi Begitulah, kemarahan yang tidak berani diungkap kepada yang lebih kuat, lalu disalurkan ke pihak yang lebih lemah Dengan ketakutan dayang-dayang itu mengundurkan diri Lalu sendirian Kaisar di ruangan dengan penerangan yang redup itu sebentar duduk, sebentar berjalan hilir mudik Inilah hal yang tidak diperhitungkan oleh coawasan, bahwa kemarahan Kaisar kali ini tidak cepat lumer, tidak seperti biasanya yang seperti anak manja menangis dan diam setelah diberi mainan Sekarang tidak Anak yang paling penurut pun ada kalanya merasa jemuh dikekang dan diatur terus oleh Ibu Nfa Bahkan ketika kemudian Tiau Kuihwi muncul karena disuruh oleh coawasan, Kaisar tidak menggubrisnya Selir cantik itu masuk ke dalam dengan gayanya yang menggiurkan, lalu berlutut menghormat dengan gemulai Kaisar Cuma meliriknya sekejap, itu pun dengan sikap acuh tak acuh Tuanku, suara Tiau Kuihwi berusaha menimbulkan gairah, rada mirip perangan seekor kucing betina yang mengundang jantannya Tuanku, ada apa kali ini si kucing jantan lagi tidak bergairah rupanya sikapnya pun dingin Tuanku, apakah ada yang sedang tidak berkenan di hati tuanku? Hmm, kalau ada yang merisaukan tuanku, bagilah beban perasaan itu dengan hamba Biarpun hamba orang bodoh, barangkali saja bisa ikut meringankan beban pikiran tuanku Biasanya memang begitu Kalau Kaisar sedang punya pikiran, dia bicara belak-belakan dengan Tiau Kuihwi sebelum atau sesudah bermain cinta Lalu Tiau Kuihwi diam-diam akan melaporkan semua omongan Kaisar kepada Chowasan Sehingga Chowasan seolah tahu seluruh isi perut Kaisar untuk menguasain fa Namun kali ini Kaisar bungkam dingin saja menghadapi rayuan Tiau Kuihwi Tiau Kuihwi bangkit mendekati Kaisar, membelai lembut pundak Kaisar, menempelkan sebagian tubuhnya yang lembut dan hangat itu ke tubuh Kaisar semacam jurus penakluk yang biasanya cukup ampuh untuk membuat Kaisar terbuai takluk sampai lemas Tiba-tiba Kaisar menggerakkan lengan dan pundaknya begitu kasar, sehingga selir montok itu terdorong mundur hampir-hampir jatuh terduduk Tuanku Tiau Kuihwi terperanjat Tak terdengar jawaban Kaisar Tuanku bosan kepada hamba sekarang Tiau Kuihwi mencampuri rengekannya dengan isak tangis tertahan yang diharapkan keampuhannya Kaisar tetap berdiri mematung Sikap Kaisar itu mengubah tangis buatan Tiau Kuihwi pelan-pelan jadi tangis sungguh-sungguh Tiau Kuihwi merasa kedudukannya mulai goyah Selama ini ia merasa menang Berhasil menyingkir Kien Peimisuriciu yang lebih dulu di sisi Kaisar, kemenangannya atas wanita nomor satu di Kekaisaran Kini adakah gilirannya tiba untuk minggir pula? Tuanku, apakah tuanku benar-benar sudah jemuk kepada hamba? Kaisar tetap berdiri membelakangi Tiau Kuihwi pertanyaan itu tidak didengarnya pikirannya sedang penuh kejengkelan terhadap segala ulah coawasan selama ini Hati Tiau Kuihwi makin tertusuk, tuanku rupanya benar-benar sudah tidak membutuhkan hamba lagi Apakah karena telah melihat penari cantik dari Soh Ciu di rumah Paduka Ciu kok Tio penari yang konon lebih cantik dari bidadari itu? Justru karena mengungkit-ungkit soal penari itu, malahan Tiau Kuihwi semakin tidak terpandang di mati Kaisar Bayangan si penari cantik yang jauh lebih cantik itu semakin mendesak Tiau Kuihwi dari pusat perhatian Kaisar Tiau Kuihwi bangkit mendekati Kaisar, membelai lembut pundak Kaisar, menempelkan sebagian tubuhnya yang lembut dan hangat itu ke tubuh Kaisar Akhirnya Tiau Kuihwi benar-benar putus asa, sambil terisak-isak ia berkata, kalau memang demikian, biarlah hamba mengundurkan diri saja karena sudah tidak tuanku butuhkan Siasat ini pun masih mengandung setitik harapan agar Kaisar menyesali sikapnya lalu mencegahnya pergi Ternyata tidak Kaisar tetap tidak menoleh ketika Tiau Kuihwi berjalan ke pintu, meskipun Tiau Kuihwi yang beberapa kali menoleh dengan langkah tertahan-tahan Akhirnya Tiau Kuihwi melangkah keluar ruangan itu dengan hati yang luluh, dengan sikap seorang yang kalah Namun di luar ruangan, wajah sendunya berubah menjadi bengis seperti iblis, geramnya, ini pastilah gara-gara penari cantik yang dipertontonkan Tiau Kuihwi di rumahnya Hem, kabarnya penari itu akan diboyong ke istana atas usul si bandut tua itu Ingin kulihat seberapa hebat kecantikannya? Itulah sebuah ikrar dendam Dari seorang wanita yang bangga akan kecantikannya, tiba-tiba tersinkir karena datangnya saingan yang lebih cantik Rasa bencinya berkobar terhadap Tan Wan Wan yang bahkan belum pernah dilihat wajahnya Setelah meninggalkan rungan, Tiau Kuihwi langsung mencari cohawasan untuk mengadukan nasibnya Sementara itu Kaisar Chong Cheng tetap geisah tanpa rasa kantuk sedikitpun Selagi demikian, terdengar kembali di luar pintu desir langkah lembut seorang wanita Disusul ketukan di pintu yang ragu-ragu Kenapa kau kembali bentak Kaisar? Aku ingin sendirian Huhong, ayah anda Kaisar, ini hamba Itulah suara puteri Tian Ping Hampir-hampir Kaisar menyuruhnya pergi pula Namun suatu pikiran tiba-tiba lewat di benaknya langkah mondart nandirnya terhenti Lalu katanya masuklah, Ping Ji Pintu dibuka Puteri Tian Ping melangkah, masuk lalu menutupkan kembali pintunya Agar udara malam yang dingin berembun tidak memasuki ruangan itu Kaisar melihat puterinya yang bertubuh kuning pucat Sejak kanak-kanak itu memakai mantel hangat untuk menahan dingin Langkahnya perlahan, kemudian ia berlutut Hamba mohon menghadap Huhong Sedikit terharu juga Kaisar melihat puterinya ini Merasa sejak ia tergila-gila kepada Tiau Kuihwi Terlalu sedikit perhatian yang diberikannya kepada puterinya ini Perasaannya sebagai seorang ayah agak tergugat Duduk pinci, katanya lembut Bagaimana kesehatan Muhammad T.Ida apa-apa, Huhong? Malam ini tidak kau temani ibumu? Setelah beberapa lama Kaisar Chong Cheng mengabaikan permaisurinya itu Maka pertanyaannya yang mengandung sedikit Perhatian itu agak menyenangkan juga buat puteri Tian Ping Hamba bersama ibunda permaisuri mendengar ada keributan di bangsal Chun Hoa Kiong Lalu ibunda permaisuri menyuruh hamba untuk menanyakan keselamatan Kenapa tidak ibumu sendiri yang kemari karena ibunda kurang enak kalau sampai Di tempat ini bertemu dengan Dengan puteri Tian Ping agak sulit melanjutkan ucapannya Koma ibunda hanya merasa kurang enak Perasaan Fa Kaisar paham Tentu Chiu Hang Hau Atau Chiu Tai Hau Enggan bertemu dengan Tiau Kuihwi Yang sekian lama telah merebut perhatian Kaisar Sehingga Chiu Hang Hau tersinkir Kaisar menarik napas dalam-dalam dan berkata Malam ini Tiau Kuihwi tidak di sini Puteri Tian Ping mengangguk karena sudah tahu hal itu Tadi ketika berjalan ke bangsal itu memang dilihatnya Tiau Kuihwi keluar dari situ Hampir berpapasan Namun sebelum berpapasan Tiau Kuihwi sudah Membuang muka dan pura-pura tidak melihat Dan terus membelok ke bangsalnya Chauhawasan Hamba hanya ingin menanyakan Keselamatan Hau Hong Tidak apa-apa Aku tidak luka seujung rambut pun Pembunuh itu rupanya mengincar aku Namun keliru mengira Chauh Kong Kong sebagai diriku Sehingga masuk perangkap dan tertangkap Berita itu mengejutkan Puteri Tian Ping Yang menguatirkan nasib Hi Lian Kong dan Hui Hun Dayang kesayangannya Bagaimana dengan orang-orang itu Hau Hong? Kaisar tiba-tiba balik bertanya dengan tajam Kenapa kau kelihatan mencemaskan mereka? Kau kenal pembunuh-pembunuh itu Puteri Tian Ping tergagap Sejenak bibirnya bergerak tanpa suara Dan akhirnya cuma menunduk membinsu Ping Ji, Hui Hun itu Dayang yang dekat sekali Hubungannya denganmu, bukan? Benar Jawaban Puteri Tian Ping lirih Sungguh gegabah tindakannya membawa orang tidak dikenal Sampai ke Chun Hoa Kiong Salah satu tempat pribadiku Apakah kau yang menyuruh dia? Ampun Hu Hong Hamba harus berterus terang Memang hamba yang mengatur agar orang itu Bisa menghadap Hu Hong dan Hui Hun yang kusuruh mengantar Namun orang itu sama sekali bersih dari niat jahat kepada Hu Hong Kalau kepada Cho Kong Kong Memang dia benci sekali Sungguh ceroboh Kau berlagak seolah-olah tahu benar isi hati orang itu Bagaimana kalau niat jahat itu disemunyikan rapat-rapat dari pandanganmu? Bagaimana setelah dihadapanku dia berusaha membunuh aku? Bukankah aku tak sempat memanggil pengawal? Hu Hong Tidak mungkin dia berniat demikian Ia setia kepada Hu Hong dan Kekaisaran Maka hamba mohon agar orang itu dibebaskan Orang itu ditawan cohawasan Bersama Hui, Hun Hui Hun sudah tewas Apapun dari Tian Ting terbelalak dan hampir saja menjerit Memang Hui Hun cuma dayangnya Tapi Hui Hun sudah begitu akrab Hampir seperti saudara kandung Sering saling mengutarakan isi hati masing-masing dengan bebas Dalam banyak hal, Puter Tiang Ting bahkan bisa bicara lebih terbuka kepada Hui Hun daripada kepada ayah handanya yang sulit ditemui Kini tiba-tiba didengarnya Hui Hun tewas Kemudian kesedihan yang luar biasa menyerbu jiwa Puter Tiang Ping Beberapa saat ia menunduk sambil menangis terisak Bukan cuma menangisi seorang hamba Tapi seorang sahabat dekat yang sering begitu memahami isi hati nfa Setelah ledakan perasannya lebih reda Puter Tiang Ping tiba-tiba mengangkat wajalinya Matanya bersorotkan kemarahan Hu Hong, siapa yang membunuh Hui Hun? Kaisar Chong Cheng sendiri kaget melihat matanya yang biasanya lembut Pasrah itu, sekarang seperti matco harimau yang kehilangan anaknya Kaisar tak tahan menentang tatapan itu Ia berpaling ke arah lain sambil balas bertanya Kau mau membalas denem? Ya, harus Hamba akan mati tercincang kalau membiarkan kematian Hui Hun dilupakan begitu saja Sukma Hui Hun pasti belum jauh dari istana ini Biar dia menjadi saksi sumpah hamba Bergi di Kaisar mendengar tekat puterinya itu Tahu betapa keras watak puterinya Meskipun tubuhnya lemah karena penyakit sejak kanak-kanak Sumpah itu pasti akan dilaksanakan Apalagi desa wangin malam di luar memberi kesan bahwa Sukma Hui Hun seolah-olah benar-benar ikut mendengarkan sumpah itu Kaisar menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan perasaannya lalu Ping Ji jangan gegabah Boleh saja kau membela Hui Hun Tapi ingat juga keselamatan ayahmu, ibumu, adik Laki-lakimu, dan keluarga kita lainnya Tidakkah kau lau betapa setiap jengkal istana ini dikuasai oleh orang-orangnya Chowah San Hamba menjunjung tinggi pesan Hu Hong Tapi bolahkah hamba tahu siapa pembunuh Hui Hun? Tong Hin Pa, Kaisar akhirnya menjawab juga Tong Hin Pa, gemeretak gigi puteriti yang ting ketika mengulangi nama itu Mengukirnya dalam ingatan Kembali suasana sunyi mencengkam Suara angin seperti musik sedih untuk mengantar kepergian seorang sahabat Kadang-kadang ujung ranting-ranting pepohonan melecut genteng atau jendela karena diguncang angin Kemudian Kaisar bertanya kepada putrinya Ping Ji, kau kenal benar orang yang ditangkap oleh Chow Kong Kong itu? Ya, namanya Helian Kong, berpangkat Hu Chiang Ia menyelundup ke istana ini dengan bantuan hamba, terus terang saja Niatnya memang hanya untuk menghadap Hu Hong Tanpa niat buruk sedikit pun Kalau ingin menghadap dengan prosedur resmi tentu takkan bisa Dihalang-halangi oleh Chow Kong Kong Feng membenci dan dibenci orang ini Apakah dia ada sangkut pautnya dengan Jenderal Sukohot Diyang Chiu? Ali, bagaimana Hu Hong sampai bisa menduga demikian? Jawab dulu Dia tidak ada hubungan dengan Jenderal Su Selama ini tugasnya hanya di wilayah barat laut atau di ibu kota ini Bagaimana bisa ada sangkut pautnya dengan Jenderal Su yang bemarkas di selatan? Hem, Kaisar hanya berdehem sambil mengerutkan alis Cuma dalam hati ia membatin, kurang ajar, mungkin Chow San telah membohongi aku lagi Semakin berani saja dia Namun ia tidak mengucapkan itu di depan putrinya Di depan putri Tiang Ping, ia tetap ingin menjaga sebagai raja dan ayah yang gagah Dan pintar, bukan yang sering dibohongi orang kepercayaannya sendiri Ping Ji, apa maksudnya ingin menghadap aku? Untuk menyampaikan laporan-laporan yang benar tentang situasi di luar istana Laporan-laporan itu penting untuk segera dipertimbangkan demi keselamatan negara Namun ketika disampaikan secara tertulis ke Pengpo Ceng Tong Laporan itu segera dibuang ke keranjang sampah karena tidak disertai uang sogok yang memadai Banyak soal penting militer di garis depan yang terkatung-katung karena tidak segera ditangani Inilah yang akan disamapaikan kepada Huhang oleh Lian Kong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!